Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe Nyalakan loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, kalian pasti bertanya-tanya Kenapa sih klinci sering banget gemetar? Kalian gak usah khawatir ya Gemetar pada klinci adalah hal yang wajar kok Kecuali perilaku tersebut berlangsung lama atau terjadi berulang kali Hal ini bisa jadi pertanda bahwa klinci kepanasan merasa sangat takut atau tidak enak badan Untuk lebih jelasnya, Hoka Rebit sudah merangkum 10 penyebab klinci gemetar Tonton videonya sampai akhir ya Klinci kehabisan nafas karena berolahraga Dalam kasus ini, kemungkinan besar tidak ada yang perlu dikhawatirkan Setelah klinci berlari cepat, menjelajah, atau beraktifitas Biasanya mereka akan berbaring dan mengatur nafas Karena klinci berukuran kecil dan kompek Hal ini cenderung membuat seluruh tubuhnya gemetar Terutama jika klinci tersebut adalah ras kerdil Umumnya, laju pernapasan akan melambat selama 15 hingga 30 menit berikutnya Dibandingkan dengan manusia, klinci yang sedang beristirahat Akan bernapas 3 hingga 5 kali lebih cepat Dengan laju pernapasan 30 hingga 60 napas per menit Kalau klinci kalian sering bernapas lebih cepat dari itu sepanjang waktu Bahkan ketika mereka telah duduk cukup lama Kalian mungkin perlu menghubungi dokter hewan Klinci kalian mungkin takut dan stres secara kronis Atau memiliki kondisi kesehatan tersembunyi lainnya Klinci merasa kepanasan Klinci juga akan bernapas cepat saat kepanasan Yang menyebabkan mereka tampak seperti sedang gemetar Klinci akan bernapas lebih cepat Untuk membantu mereka mengeluarkan panas melalui saluran hidung mereka Dalam jangka pendek ini tidak berbahaya Namun jika berlangsung lama dan kalian mengabaikannya Serta tidak membantu mereka mendinginkan diri Ini dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih serius Seperti heat stroke misalnya Klinci memiliki bulu yang cukup tebal bahkan di musim panas Jika dibiarkan sendiri Mereka akan menggali tanah untuk tetap sejuk di musim panas Karena kelinci peliharaan tidak bisa melakukan itu Kita perlu memastikan mereka tinggal di lingkungan yang cukup sejuk Untuk menghindari penyakit yang berhubungan dengan panas Gejala heat stroke yang perlu diwaspadai antara lain Terengah-engah Meneteskan air liur Kekurangan energi atau lemas Tidak ada nafsu makan Telinga merah dan sangat panas Serta kepala terlempar ke belakang Kalau kalian melihat gejala seperti yang Hoka Rebit sebutkan tadi Segera lakukan beberapa langkah berikut Pindahkan kelinci kalian ke dalam ruangan bersuhu rendah Di bawah 23 derajat celcius Pastikan mereka memiliki cukup air Bila perlu tambahkan es batu agar tetap dingin Serta berikan mereka matras dingin untuk berbaring di atasnya Kelinci gemetar karena emosi Beberapa kelinci akan gemetar saat mereka mengalami emosi yang kuat Biasanya ini terkait dengan rasa takut dan cemas Tetapi juga dapat disebabkan emosi kuat lainnya Seperti kemarahan dan bahkan kebahagiaan yang luar biasa Jenis gemetar ini tidak akan berhubungan langsung dengan pernapasan kelinci Kalian dapat mengidentifikasi apakah kelinci Kalian gemetar karena emosi dengan melihat bahasa tubuhnya yang lain Kelinci yang tegang dengan mata lebar mungkin gemetar karena takut Kelinci yang memukul dan menggeram mungkin marah atau ingin ditinggal sendiri Dan kelinci yang dibelai menikmati pijatan mungkin cukup senang dan rileks Kalau kelinci kalian gemetar karena ketakutan Cobalah membelai dan memberikan mereka camilan lezat Dan kalau kelinci kalian terus-terusan takut dan gemetar Kalian perlu mengatasi habitat atau lingkungan tempat tinggal mereka Beberapa langkah yang bisa kalian lakukan antara lain Pindahkan kelinci kalian ke tempat yang tenang di dalam rumah Jauh dari anak-anak yang aktif atau TV yang berisik Pastikan mereka memiliki ruang terpisah dari hewan peliharaan lainnya Hindari bersuara keras saat kalian berada di dekat mereka Serta pastikan kelinci kalian memiliki rumah persembunyian atau kota kardus Sehingga mereka dapat masuk ke dalamnya jika merasa takut Cegukan Kelinci akan mengalami sentakan kecil setiap beberapa detik Yang menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar atau berkedut Umumnya kelinci yang mengalami cegukan Tidak mengeluarkan suara apapun Terkadang akan tergenar suara mencicit atau letupan kecil Tetapi biasanya itu hanya gerakan cegukan Umumnya tidak perlu melakukan apapun Kalau kelinci kalian cegukan Mereka mungkin akan sembuh sendiri dalam beberapa menit Tapi kalau cegukan terus berlanjut tanpa henti Atau muncul kembali sangat sering Kalian mungkin perlu menghubungi dokter hewan Untuk memastikan tidak ada yang salah Kelinci bergerak-gerak saat tidur Kalian mungkin juga melihat kelinci kalian bergerak-gerak saat berbaring atau tidur Ini biasanya merupakan tanda bahwa kelinci kalian sedang dalam siklus tidur rem Atau rapid eye movement Kalian mungkin akan melihat telinga dan mulutnya bergerak Kepalanya akan mengangguk Dan terkadang kakinya akan terlihat seperti sedang mencoba menggali sesuatu Sesekali kalian mungkin melihat seluruh tubuhnya bergerak-gerak juga Ini semua wajar aja ya Holland Loper Dan gak ada yang perlu dikhawatirkan Bahkan kalau kelinci kalian rela tidur sangat lelap di depan kalian Itu artinya mereka sangat mempercayai kalian Terserang tungau telinga atau infeksi telinga Kelinci kalian mungkin terkena tungau telinga atau semacam infeksi telinga Dalam hal ini bukan seluruh tubuh kelinci yang gemetar Melainkan hanya telinga atau kepalanya saja Umumnya juga akan disertai dengan garukan berlebihan Dan bahkan mungkin bintik-bintik atau bekas garukan yang terlihat di sekitar telinga kelinci Gejala lainnya termasuk Kulit telinga bagian dalam yang bersisik Kerontokan bulu di sekitar telinga Telinga merah dan meradang Penumpukan zat seperti kotoran telinga di liang telinga Kerak di telinga Telinga terasa sakit atau bergidik saat disentuh Serta napsu makan berkurang Kabar baiknya adalah tungau telinga jarang mengancam jiwa Namun jika tidak diobati dalam waktu lama Kelinci akan mengalami pengerasan kulit yang menyakitkan di telinganya Dan dapat menyebabkan masalah yang lebih serius terkait infeksi telinga Kalau kalian yakin kelinci kalian terkena tungau telinga Kunjungi dokter hewan untuk mendapatkan perawatan anti parasit Kalian juga sebaiknya menempatkan kelinci di area terpisah Selama beberapa saat ketika kalian membersihkan kandangnya secara menyeluruh Untuk menghindari infeksi ulang dari habitatnya Keracunan makanan Keracunan makanan menjadi masalah serius bagi kelinci Karena mereka tidak bisa muntah Kabar baiknya Sebagian besar kelinci cukup memilih Untuk tidak memakan makanan yang mencurigakan Atau sama sekali baru bagi mereka Jadi poin ini cukup jarang terjadi Tapi kalau kelinci kalian memakan sesuatu yang tidak seharusnya Mereka dapat mengalami tremor dan gemetar Memiliki kondisi neurologis Beberapa kelinci akan sedikit berkedut atau gemetar Dan kehilangan keseimbangan dengan mudah Karena kondisi neurologis Biasanya jenis kedutan ini disebabkan oleh parasit internal Yang disebut E. cuniculi Gejala yang lebih umum yang akan kalian lihat Adalah head tilt atau disebut juga right neck Ini terjadi ketika kepala kelinci miring ke samping Dan mereka tidak dapat berdiri tegak Selain itu mereka juga hampir selalu memiliki masalah keseimbangan Dan tidak akan dapat melompat dalam garis lurus Mengalami kejang Kejang tidak umum terjadi pada kelinci Tetapi bisa terjadi sekali Kelinci putih bermata biru paling rentan terhadap kejang Umumnya kejang hanya berlangsung beberapa menit sebelum meredak Lalu penyebabnya apa sih? Ada banyak kemungkinan penyebab kejang pada kelinci Mulai dari keracunan makanan parah, infeksi, trauma kepala Atau sekedar faktor genetik Cobalah untuk mencatat berapa lama kejang berlangsung Dan apa yang terjadi sebelum kejang dimulai Misalnya apakah kelinci memakan sesuatu yang tidak biasa Jatuh atau alasan lainnya Jangan coba memegang kelinci saat mereka kejang Tetapi pastikan untuk menyingkirkan benda tajam Atau berbahaya dari sekitar mereka Mencatat episode kejang mungkin juga berguna bagi dokter hewan Untuk membantu diagnosis Kedutan pantat pada kelinci Pernahkah kalian memperhatikan pantat kelinci berkedut saat makan? Ini adalah perilaku yang cukup jarang terjadi sih Tapi sebenarnya merupakan tanda yang baik dan positif Beberapa kelinci akan tanpa sengaja menggerakkan otot pantatnya Saat mereka sangat bersemangat dengan apa yang mereka makan Artinya mereka merasa makanan yang mereka makan sangat lezat Oke holang loper Itu dia tadi 10 penyebab kelinci gemetar Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton